Yo guys, kembali lagi di channelku See ya 27 Kali ini aku bakal melanjutkan lagi Super Beer Adventure nya guys Sedikit cerita di part kemarin guys Aku sudah menyelajahi rumah saksa ini Yang dimana aku dijadikan kecil Sama seorang ilmuwan ini guys Dan dia ternyata memiliki Eksperimen monster tikus guys Yang kemarin aku kira Aku dijebak sama dia, ya ampun Karena monster tikus itu susah banget Buat aku lawan guys, sampai-sampai Aku menjadi seorang sultan seperti ini Kalian lihat, aku ada mahkotanya sekarang Disini aku baru 4 beruang, baru kuselamatin ya Masih ada beruang yang lain belum kuselamatin guys Tapi sepertinya nanti aja lah ngurusin itu guys Mungkin di live streaming atau mungkin Bikin video lagi untuk Ngelengkapin beruang-beruang lah, entahlah nanti ya Yang jelas aku ingin menyelanjutkan alur ceritanya guys Kira-kira kita bakal kemana sekarang Gak ada arahannya nih guys Tapi aku baca komentar kalian sih nyuruh Ke sarang lebah selanjutnya sekarang guys Cuman dimana sarang lebahnya itu Apakah aku harus menyelamatkan beruang dulu lagi nih Oke, aku bakal coba jelajahi dan melihat dimana sarang lebah itu ya Wah, apakah ini dia guys Tempat sarang lebah yang kalian maksud Wah, gak bisa kesitu gara-gara kurang 2 beruang lagi Aduh, aku selamatin nih guys Oh ya, ngomong-ngomong soal beruang guys Kemarin kalau gak salah ada yang komentar kan Katanya di desa kura-kura masih ada beruang yang belum aku selamatin guys Lebih tepatnya itu berada di airnya guys ya Kita nyalam ke air dan kita bakal masuk sebuah ruangan gitu Kata kalian bilang Oke, coba kita langsung aja pergi kesana ya Nah, aku udah berada di desa kura-kuranya nih guys Nah, kata kalian tuh disini nih guys Kita tinggal nyemplung aja Nah, itu kayaknya ada goa tuh Wah, betulankah ini Wow, airnya sangat hangat katanya guys Kata bestiku ya Wah, betulan dong Aku masuk ke goa dan bisa loh guys Oke, ada coin Wah, makasih guys ya buat kalian yang memberitahu aku Info-info seputar super beer guys Jadi aku bisa mudah untuk nyelamatinnya ya ampun Jadi aku bisa lebih mudah lah untuk mendapatkan jalannya guys Ini asli aku gak ada nonton Gini guys dari komen-komen kalian yang ngasih tau ini guys Oke, hati ya Eh, kok gerak? Ya ampun Wah, berarti harus cepet ya Oke, tenang-tenang Wah, 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 wah Gak ada tenang-tenangnya ya ampun Oke, kayaknya timingnya harus pas nih guys Ulang-ulang Ulang, biarin dulu Nah, sekarang giliran maju Maju Nah, sekarang disana meluncur Meluncur, yes Aduh Aduh Oke, singkat cerita Aku berhasil sampai sini dan mengambil kuncinya guys Oke, mari kita bebaskan beruang ini Siapakah ini? Tommy guys Oke, aku udah berhasil membebasin Tommy Nice, makasih teman-teman Sudah memberitahu aku tempat Ini ada beruangnya ya Dan kalau gak salah guys Aku kan lihat kemarin Andy live streaming Main Super Beer Adventure Iya kan? Dan dia menyelamatin beruang yang belum aku selamatin di desa kura-kura ini guys Kalau gak salah itu berada di celah-celah gitu lah pokoknya guys Oke, aku harus cari celah-celah itu ya Dimana beruang lagi satu itu berada ya Nah, aku berhasil menemukan lokasinya guys Itu berada di sebelah sini nih Nah, celah ini guys Aku lihat kemarin Andy live streaming ya Yang dimana aku ini belum selamatin beruang ini guys Terus kuncinya Oh, di atasnya Gampang banget ya Nice Di atas kuncinya guys Tinggal kita bebas kan Namanya Madeleine guys Nah, sudah dua beruang berarti ya Yang dimana aku butuh dua beruang itu untuk membuka desa lebahnya guys Oke, kita bakal kembali ke hub Let's go Nah, harusnya udah kebuka nih harusnya guys Nice Kamu membuka sarang lebah Oke, itu dia ya Udah kebuka guys Let's go Kita langsung aja ke sana Karena nyawa aku udah enam juga ya kan Gak perlu nonton iklan lagi Karena aku sudah menjadi seorang sultan Oke, kita baca papan ini dulu guys Pintu masuk sarang lebah Dilarang masuk tanpa izin Gitu kata tanda ini guys Oke, aku berarti masuk tanpa izin guys Yang penting aku bakal menyerang tempat ini Dan mencari tahu apa penyebab lebah menjadi jahat ya guys Siapa yang membuat madu ungu ini Oke, tanda yang disini bilang Property lebah dilarang masuk Oke, kita langsung aja lompat ke ini guys Oh, kukira bakal tuing Tuing, kukira trampolin ini guys Tentunya bukan trampolin ini ya Wah, itu nyampe gak sampai sana guys Kusot mana nih? Apakah kesini kah? Nempel kah? Gak nempel No, ngulang lagi Kukira bisa nempel atau mantul gitu guys Aduh, ini Penuh dengan tipu daya nih guys Oke, sup Set, set Ah Kukira bisa dipanjatin dong Oke, coba kalau kita langsung ke sana gimana guys Hop, hop Oke, gitu aja kali ya Nah, sarang lebah Wuh Kayak gitu sarang lebah guys Kukira sarang lebahnya di pohon Ini berada di langit guys Gede banget ya Oke Ini lebah macam apa Punya sarang lebah segede itu guys Jangan bilang raja lebah gede banget nih Wah Oh my god Sarang lebahnya men Ini kok Sudut pandang kayak gini layarku guys Wow Ini kenapa kayak gini malah Eh, eh, kenapa kayak gini ya Harus maju dulu kah? Oke, kita maju dulu Oh iya, kayaknya maju guys Oke, ada koinnya sebelah sini Kok musiknya epic gini guys Tuh, nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung-nung Dia muncul dari cairan warna ungu ini guys Oke, disini ternyata guys Tempat ungu-nung itu diproduksi guys Oke, kita bakal lompatnya kesini Nyari koin juga lah Kan lumayan gitu guys Buat beli celana Waduh Ternyata nyawa kita berkurang guys Kalau kita kena Cairan warna ungunya Harusnya kan kita baik-baik aja guys Kena cairan warna ungu Kenapa disini berkurang ya Oh, berarti ini berbeda cairan warna ungunya guys Ini kayaknya lebih Mematikan gitu lah ya Oke, kita lompat kesana Oke, kita kesini dulu ambil koin Aduh Dia berdua ya ampun Untung aja sekali pukul guys Aku kira dia lebih tebal gitu guys Untung sekali Wah Wah Kok banyak banget Dimana kah guys Nyawa cuma satu lagi disini dapetnya No Wih Ampir ku jatuh guys Wah, kok lebih susah nih musuhnya guys ya Ketimbang yang di pasir atau map-map sebelumnya guys Ya wajar sih kayaknya nih Jangan bilang nih Beneran map terakhir guys Sekarang kita lompat-lompat kayak gini Dan ada lebah-lebahnya Waduh ini kita Lewatin aja gimana guys Oke, kita lewatin aja dah Soalnya kita membunuh juga Nggak dapet apa-apa kan Cuma Oh Hit, 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 hit Aduh No Ah, nyawaku habis Oke, respon di checkpoint terakhir guys Oke, kita ulangi lagi lah Yaudah kita nggak usah hadapin lah guys Dan koin-koin yang aku ambil tadi juga udah keambil ya Langsung aja kita kesana guys ya Let's go Aku datang trampolin Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Malah kena cairan warna ungu dong Hit, hit, hit Ah, nggak usah dilawan dah Nggak usah dilawan Oke, semoga darahku masih bisa guys Oh my god Wah, susah banget untuk nyampe ke sini guys Lihat tuh nyawaku sampai lagi satu dong Ah, nyampe please Oke, nice Aduh, oke ada nyawa disana guys Aku sudah mengindarin lebah yang satu ini Hit, hit, hit Nggak semudah itu Perguso untuk mengenai ku lebah-lebah Nice, dapet nyawa Oke, kita bisa kesana nih guys Lawan lebah nggak ya Nggak usah kali ya Nggak usah guys Kita langsung aja lah Mau nggak dilawan dia nyamperin guys Baguslah, dia dah meninggoy guys Atau kita tunggu nyawa ini dulu guys Nggak lah, langsung aja lah Nggak usah memperlama waktu No Oh my god Aduh, lambat Jadi jatuh guys Yaudah, aku bakal tunggu nyawa ini Biar lebih safety gitu ya Kalau aku terjatuh lagi Nice, nyawanya sudah gini guys Langsung aja kita ambil Dan kita siap-siap untuk lompat Cepet-cepetan Nah Oke, oke Siap-siap Oh, kesana ya, kesana guys Siap-siap guys Belum, belum, belum Katanya kekuatan hentakan perut Bisa mentalin lebih jauh guys Betul nggak sih Oke, nggak perlu guys Oh, langsung masuk kesana guys Oh, masih berlanjut dong Kukira langsung lawan bossnya gitu Jangan bilang kita sekarang Ke sarang yang atas nih guys Waduh, waduh, waduh Kok kayak gini sih Tempatnya kayak Bikin pusing guys Kayak Geregimana gitu Tuh, pas aku jalan tuh Tuh, tuh, tuh Bikin pusing gitu guys Ini ada apa nih Wih, cairan warna ungu Mematikan Wah, disini tempat Memproduksinya guys Wah, siap-siap yang bikin Cairan warna ungu ini ya Aduh, mati dah aku nih Aduh, aduh Oh my god Ini kalau kita Checkpoint terakhir Dimana nih guys Semoga di tempat ini ya Oke, untung saja Dan nyawaku jadi Enam Nice Nice Oke, kita berarti kesini ya Oke, disini tempat produksinya guys Dan Emang lebah menciptakan Warna madu ungu kah Atau ini gara-gara Ada sihir gitu Jadinya lebah bisa menciptakan Madu ungu Dan kenapa aku jatuh lagi Ya ampun Ada jalan lain gak disini Ini menyakitkan sekali Lewat sana guys Aku terdorong-dorong Oh, itu-itu Itu para lebahnya guys Oke, lebahnya masuk kesana Muter-muter lebahnya guys Lagi main apa itu Lagi main kereta-keretaan kah Oke, cairan warna ungu Waduh Ini muncrat di bawah dong Carian warna ungunya guys Gak mungkin kan Lebah bisa menciptakan Warna ungu sebanyak ini guys Eh, walaupun tempatnya Rasaksa sih Masuk akal ya Oke, santai-santai Jangan sampai jatuh Berarti kena ini Juga gini ya Bikin aku meninggu ya Santai-santai-santai Ini berjalan di treadmill guys Iya guys, meninggu Ya ampun Ngurangi nyawaku dong Nice, sampai sini Nice-nice Oke, itu gelas kosong Diisi dengan madu disini ya Oke, ini madu ungu yang Disedot di bawah guys Langsung di Packing lah Seperti itu guys ya Siapa disini yang suka Sama madu ungu guys Coba komen guys Wah, ini pabriknya Kalau aku perhatikan Bener-bener seperti Buatan manusia guys ya Tapi ini Lebah kan yang bikin guys Disarang lebah nih Lebahnya gak ngeliat aku apa ini Mudar-mandir mulu lebahnya Oke, mungkin ini lebah pekerja guys Lebah yang di luar itu Baru nyerang aku kali ya Oke, kesini Yes, aku bisa kesini guys Oke, kita hawan dulu nih Yang lebah-lebah yang mengganggu ini Ini penjaganya nih guys Wata 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 Nah Hmm, perjalananku berarti Menuju ke atas ya Ayo, mentalkan aku Towing Kemana nih Oh, situ Hit Oke, sekarang Oh, kesana Ya, betul guys Lebah-lebahnya gak ada Nyerang aku loh guys Weh, eh, belum-belum siap Belum siap Oke Nice, aku udah siap sekarang Oke, kesana ya Hop Oke, ini kemana nih Kemana nih Oh Oh, iya, iya Bentar, bentar Bentar, bentar Belum siap Waduh, aduh Oh, jangan sampai mati Ya ampun Oke, kesana ya guys Kesana ya Berarti kita langsung terbang Ke atas nih guys Eh, kok keluar lagi Bukankah kita harus ke atas Lawan Ratu Lebah mungkin Atau penyebab Waduh ungu ini Eh, bentar Ini ada Toko Adiyah Maybe Toko Adiyah dari Seorang Lebah Inikah Ratu Lebah guys Atau Raja Lebah Yang menjadi pengangguran sekarang guys Gara-gara Ratu Lebah dikendalikan Bisa jadi nih Berarti ini Lebah yang Gak terkena ya berarti ya Suaranya gitu dong Nyit, 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 nyit Seperti disengat listrik aja guys Oke, namanya Maybi guys Beruang sangat mengerikan Tapi mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan darimu Aku sibuk melakukan bisnis Bisnis Jadi semua ini Salah dia kah ini guys Ini Bukan saudara aku kan Kalau saudara Baren itu Harusnya sama-sama beruang gak sih Atau saudara angkat-angkatan Wah Jangan bilang Ini penyebab madu ungu guys Dia bilang bisnis Itu pabriknya tadi ada kan Bisnis itu guys Wah Kamu kah gara-gara ini semua Waduh Pingin ku tembak Tapi Dia kenapa ramah ya Malah menjual disini guys Bukan menangkapku atau menyerangku ya Oh ya Karena aku kan kebal sama madu ungu ya Oke syarat untuk membuka ini Selamatkan 8 beruang di desa kura-kura guys Wah masih kurang kah di desa kura-kura Aku selamatkan beruangnya Oke nanti pas Di babak pelengkapan aja ya Oke Aku harus selamatkan itu dulu berarti guys Bentar Itu ada sepernir kepala yeti guys Oh my god Kita lanjutkan perjalanan kesini ya Bentar loh Aku pengen pukul orang ini Ya ampun Ini penyebabnya kayak ini guys Pengen aku pukul Tapi malah ngomong Ya ampun Gak mau Kalau aku punya pistol Akanku tembak dari sini guys Dan kita sudah mengakhiri semua ini guys ya Dan bisnis ini pasti bakal bangkrut Karena bossnya sudah aku bunuh ini ya Cuman gak tau kenapa ini gak bisa dipukul guys Aku masih punya feeling antara stereo flow Atau gak dia nih guys Penyebab madu ungu ini Ya bentar Ini kok udah langsung gini aja nih guys Kita ambil dulu nyawanya Biar lebih safety ya kan Kesana kesini nanti Oke Kita ambil coin ini Dan bentar Itu apaan tuh guys Itu ulat kan Ulat atau ular itu guys Kayaknya aku liatnya sih ulat ya Ulat terasaksa Ulat terasaksa Aku bisa memanjat Ke sesuatu tempat Untuk mendapatkan tempat yang tinggi Oke kita harus lompat Ke tempat pohon gitu guys Biar kita gitu aman ya Oh ini ini Kayaknya guys Ini aman gak sini Di atas sini guys Biar kita gak kena ulatnya guys Oke kayaknya aman sih Wih eh dia lompatnya sini dong Ke atas sini Oh bisa 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 Ke pohon guys Aduh aduh Oh tapi dia gak ngejar aku guys Dia cuma muter-muter doang berarti ya Gak bisa ngeliat aku berarti guys Waduh 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 Jatuh Oh my god Kita bakal lompat kesana nih Bentar bentar Pas ulatnya Kesana guys Oke wait 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 Nah sekarang giliranku Kita kesini Nice Ini sudah berakhir ulat Kami punya dataran tinggi Ya sudah berakhir nih ulat Mau aku jadikan sambal goreng Kamu ulat Ulat sambal goreng guys Kalian pernah makan belum guys Kan ada tuh ulat sagu Bisa dimakan guys Nah kalo kalian pernah makan sagu gak guys Kalo ini kan bukan ulat sagu ya Oh my god Ulat titan Dia kenapa bisa jadi titan gini ya Hmm Atau ini jaman purba ini guys Tempatnya gini nih Makanya kenapa semua Monster-monster atau boss Yang kita lawan dari kemarin Kayak Yeti itu jadi besar itu Mungkin itu kali ya Hmm Bisa jadi guys Bentar Itu ulatnya kok gampang banget Untuk dilewatin sih Gak ada susah-susahnya guys Kukira harus menghadapi dia gitu Apa ini Gampang banget untuk dilewatin Oke bagus lah untuk mempercepat waktuku guys Oke terus secara kita kesana gimana Bukankah itu tempat yang tadi ya Hah Ini salah jalan kah aku nih Oh ke atas Ke atas guys ke atas Oke oke ke atas ya ke atas Aku baru gak Ternyata disuruh ke atas guys Nice Oke kita bisa ke pohon-pohon Nah aku pengen pohon situ nih guys Bentar lu biar ulatnya gini Tuh Oh gampang banget sih aku Untuk ngelewatin ulat-ulat ini ya Nice Nah kayak gini kan enak nih Nah Gampang banget guys Oke nice Kita ambil-ambil koin juga nih ya Hmm Hmm Oke ke atas itu ya Ini ke atas ini langsung abis itu Kita langsung bisa ke atas itu kah Hmm Oke Terus cara kita lompat ke sana gimana nih Wait Gak ada pelontar apa ini Bisa kah ini Bisa kah ini Tuh gak bisa Gimana cara ke atas itu Wah kok aku punya feeling Sepertinya kita harus mengalahkan ulat ini nih guys Karena aku udah coba naik Kenapa ini kayak Ini yang ini nih Yang kupijak sekarang ini Gak naik nih guys Hmm Iya nih Makanya kenapa ada ulat ini Kita harus mengalahkan dia Berarti Oke Sini ke ulat Wata Wata Eh Gak apa gitu sih Kekuatan meluncur Sertet Eh eh Kok gitu Wah Kok dia What the Kok dia bisa Gak bisa diserang guys Terus cara ngalahinnya gimana nih Wait Dari atas kan Ah Kok aku yang malah berkurang sih Caranya gimana men Oke coba kita ulangi lagi guys Eh Meluncur kan Coba kekuatan meluncur Wuhuu Tuh kok aku malah yang berkurang sih guys Oke tadi si Bestie kita yang bebek Peker ini ngasih tau Kalau gak salah Berdiri di atasnya guys Makanya disuruh lataran tinggi Oh betulan dong Liat tuh Dia menjadi berubah warna guys Ijo nya lebih gitu Dan dia nambah cepet dong Gara-gara kena injekanku ya Oke Jadi gitu Cara ngalahinnya Eh Aduh Aduh Kurang-kurang-kurang guys Oke kita ambil darah dulu disitu Oke berarti kursi ke atas nih guys Buat Menyerang dia Nah disini aja lah Disini kayaknya pas nih guys Nah Ini buat menginjak dia Eh Oke dia berubah jadi warna merah dong guys Paling dia besar guys Harusnya nambah kuat gak sih Kok bisa jadi Gampang buat di kalahin sih Kalau kayak gini Dinjek doang kan Wih Sekarang bisa lompatin ini dia dong Jadi agresif ya guys Dia nambah lebih kenceng ya guys ya Dan jadi lebih agresif gitu Oke ke atas dulu nih guys Buat Ngehetin dia dari sini coba Wah Nice Nice Nah kan betul Nah kan betul daratannya nambah tinggi tuh guys Wah sudah kuduga Seperti memang harus di kalahin guys Makanya untuk apa ada ulut besar disitu ya Badan doang gede Ternyata untuk mengalahkannya gampang banget guys ya Oke sekarang waktunya kita manjat ke atas atas sini Biar kita bisa masuk ke celah itu ya Nah baru udah jalan nih ampun Tadi gak ada ini nih guys Aku mau bisa ke atas Yaudah kita langsung aja ke sini Meluncur Cuhu Oke kita tiba disini Ke pabrik ini lagi Oke mungkin menuju ke bagian atasnya sekarang ya Wah Ini cairan warna ungunya mengalir ke atas Atau mengalir ke bawah ini ya Kayaknya mengalir ke atas ya Berarti Madu ungu ini diproduksi dari bawah situ dong Iya gak sih Langsung dibawa ke atas gitu Aku masih belum paham nih guys Gimana cara menciptakan madu ungu ini dan Siapa penciptanya gitu Kalo dugaanku kayaknya pake mantra gitu kali ini ya Dan aku masih menduga dia tuh guys Yang penjual disana itu Katanya bisnis kan Bisnisnya dia nih guys Oke ini ada koin-koin Jangan lupa diambil Lumayan guys Buat Liburan gitu kan Abis menghajar si boss terakhir Aku mau liburan guys Dengan koin-koin yang kuambil Ini berarti jalan-jalan Jalannya kesini ya Ya bentar kita ambil nyawa dulu Lumayan kan jadi enam jadinya Nah Bentarnya harus kesana apa kesini ya Wah kayaknya kesini guys Kok feelingku kesini nih ya Coba 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 Hap Hap Nah ini kita naik bisa gak Wah gak Gak bisa guys Gak bisa guys Aku kira kesini Oke berarti lewat sini berarti ada koinnya juga Nih Kalo kena gear-gear ini gimana Mati gak aku nih Wah berkurang nyawa aku guys Wah harus dilompatin berarti Au Au Oke oke Kita naik ke atas sini Terus Kemana nih guys Ada koin disitu guys Ke koin ini Nice aku dapet koin Eh kok aku melayang gini ke atas Aku diterbangin ke atas Oke Oke akhirnya aku tiba juga di tempat ini guys Nice Ah ada dua nyawa Pas banget Dua nyawa ini untukku ya Oke ini bukan pabrik guys Ini semacam kayak Ruangan Ruangan raja kah ini Atau ratu lebah Iya kayaknya nih guys Weh 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 Eh aku di bawa ke atas Oh Oke sambil nyari koin guys Biar aku menjadi lebih sultan lagi Kita kumpulkan koin-koin ini ya Kok Rasanya damai Tenang Hah gitu rasanya guys Bener nih Kok gak ada Semacam apa gitu Gak ada Lebah juga guys Ini Ratu lebahnya lagi mudik kah ini Jadi dibiarin kosong kayak gini Bagian sini guys Hmm Sejadi nih ratu lebahnya lagi mudik Bagus lah kalo gitu Eh tapi kok gak bisa Mukul ratu lebah dong Aku gak bisa mencari tau Di ratu lebah dong guys Kita harus tanyakan Ke ratu lebah dong guys Ya Kayaknya aku dateng Di waktu yang gak tepat kah ini Eh bentar disitu ada beruang Ada beruang disitu guys Bentar itu ada Balok-balok di samping beruang Wait Itu beruangnya Beruangnya ungu Ini beruangnya ngintip Pas aku ngelawan yeti guys Ya nih Gak salah nih guys Gak salah ini beruang yang kupas Eh weh Oke bahasa Oke aku paham bahasanya guys Ini tanda tanya guys Siapa ini Aku sedang menunggumu Wah dia sudah menungguku Bah Ren Dia tau nama aku Tempat yang indah Untuk bertemu lagi Untuk bertemu lagi Berarti aku pernah ketemu dia Berarti nih Oh iya juga sih Tapi Dipandangan dia sih guys Karena dia pernah ketemu aku Di pas lawan bos yeti itu guys Kalau aku Sejauh ini belum pernah ketemu dia sih Secara langsung tatap-tatapan gini ya E O E A O E E A O E E A O O E E O E O E Aku oke Aku paham artinya guys Kalau kalian paham gak artinya guys Nih aku baca nih ya Artinya yang dikatakan Beruang ungu ini guys Kau membebaskan beruang-beruang itu Hanya untuk menghancurkan usahaku Emang kenapa? Emang salah Kalau aku bebasin beruang-beruang itu Dan apa salah sih beruang sih? Kan beruang itu kan ada yang suka madu kan? Jika beruang makan madu ungu Harusnya Bisnis berkembang gak sih? Ngapain malah dipenjara? Jangan bilang beruang-beruang yang dipenjara itu Miskin kali Gak bisa beli madu ungu Gitu kali ya Malah mengacaukan aja Jika para beruang mengendalikan kerajaan Kita akan memiliki semua yang kita inginkan Kita bisa mendapatkan kembali kekuasaan Yang pernah kita miliki O E E O O O O O gitu Oke gue paham guys Oke mengendalikan kerajaan Tapi itu terlalu egois Beruang ungu Kalau kita mengendalikan kerajaan orang lain Ini kan Kayaknya tempatnya ratu ya O O O O Oke oke paham-paham Sayangnya teman-teman beruangku Lebih memilih perdamaian Dan ingin hidup dengan hewan lain Sebagai setara Ini menyedihkan Betapa kurangnya ambisi Bahkan kau Saudaraku sendiri Eh sejak kapan kau mengaku aku saudaramu Ini aku belum tau nih guys Baren waktu kecil Dia punya saudara apapun Belum dijelasin guys ya Oke karena alur ceritanya bilang dia saudaraku Dan komentar kalian bilang Ini ulah saudara Baren Oh my god Berarti bukan stereo flow Bukan penjual yang di luar itu Berarti Beruang ungu ini kah Penyebab semua ini guys Oh my god Betulan dong kata kalian Aduh Dari kemarin aku pusing banget Ber teori guys Siapa sih pelakunya nih Stereo flow kah Siapa kah Opa kah Atau Atau diriku sendiri kah Oke sekarang sudah mulai jelas nih guys Dia ngomong sendiri Saudaraku sendiri Menghianatiku Emang ku menghianatimu kah saudaraku Emang Kapan Kalian lihat Oh Saudara Baren Baru tertulis kan guys Saudaraku Ayo kita pelukan Seperti kamu kurang pelukan deh Please lah Jangan kalau memang kamu benar mengacaukan semua ini Tolong kembalikan seperti semula Kata dia bilang guys Karnel ini cukup luar biasa Bukan Dan Karnel itu siapa lagi guys ya Masih penasaran aku guys Aku menggunakan kekuatannya Untuk mengendalikan Ratu Beatrix Dan mengambil Alih para lebah Ratu Beatrix Siapa Ratu Beatrix Oh Ratu Lebah kah Oh my god Ini gak baik Saudaraku Ini tidak baik Au 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 Aku melanjutkan eksperimenku Dengan artefak ajaib ini Dan sekarang Memahaminya lebih dari siapapun Sekarang Aku bisa mengendalikan Pikiran beruang Jangan mengendalikan aku Aku saudaramu Sekarang kau ada disini Aku bisa menghancurkan Pemberontakanmu Oh my god Jangan kendalikan aku Saudaraku Ingat gak dulu kak Dulu kita Sepertinya Kalau gak salah ingat Kita nyanyi bareng Ajoji 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 Gitu kak Ingat gak kak Ingat gak dulu kita Mancing bareng Jalan-jalan bareng Sama keluarga kita Saudaraku Kakak Ayo dong Kembali Dan ingat gak dulu Kita lucu-lucuan Kamu nanya 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 Gitu-gitu ingat gak dulu Dan kita nyanyi bareng juga pernah loh Begitu sulit Begitu sulit Lupakan Mantan Apalagi Dia Baik Baik Ingat gak dulu kak Oh dia bengong doang Ya ampun Kakak Kamu ada apa nih Sadarlah kak Ajoji Jangan bergerak Tidak akan sakit Mungkin Jangan Wah aku harus bergerak nih guys Aku harus menghindari serangan kakakku nih Wah kakakku yang sakit nih guys ya Oh my god kakak Karena egois kakak ini bikin Wait Oh nice Oke Aku melompat guys Wah Oke kita kayang nih guys Atau salto ya Kata Bestiku Cika Wow hampir saja Betul nih Reflek yang bagus Saudaraku Sepertinya aku tidak akan menyentuhmu Dengan laser itu Tapi mungkin Ratu Batrix sendiri bisa Menenangkanmu Hah Ratu Batrix Bukankah dia lagi mudik Saudaraku Eh Datang dari atas Oh my god Besar banget Lebahnya guys Oh my god Oke ini namanya seorang ratu guys Wajar aja Wih apa nih Oh Kayak ada target Aku jadi jatuh Oke 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 Oh dia ngeluarin laser doang dari mulutnya guys Lata dari matanya itu Udah kayak superman dong Ow Oh sengatannya kayak gitu amat ya ampun Wait Waduh Aku butuh nyawa Aku butuh nyawa tambahan Oke nice Oke kesini Waduh Waduh Ini cara ngalahinnya gimana nih guys Kita ngindarin-ngindarin doang kah Amen Ah Wuh 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 Wah Wah susah banget untuk ngalahin ratunya guys Oke sini Aku lawan lagi ratunya Oke jadi gitu cara permainannya guys Ternyata kalau barang mati kayak gitu guys Coba kita maju gimana Maju Maju ke situ gimana Ini gak bisa dong Gak bisa dong guys Kalau aku maju ke situ Eh malah jatuh dong Ya ampun Oh berarti memang harus bergerak nih guys ya Aduh Oke kita harus lompatin ini Aduh Aduh Berapa kali aku jatuh Aduh Gila cuy Wuh Gila aku jatuh mulu guys Ini kita harus kabur sampai mana sih nih Pantes kata Saudaraku bilang Ratu Beatrix bisa menenangkanku guys Kayaknya iya sih Aduh 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 Saudaraku Ayo dong saudaraku Kembali seperti dulu Jangan menguasai kerajaan ratu Wau Wau Sekarang Kita ulang lagi saudaraku Aku bakal Menghentikan ratu Beatrix Dari sihir jahatmu saudaraku Dan kita bakal bersenang-senang kembali lagi Menjadi Ajojinya Allah Ajojinya Allah Kata saudaraku Oh Kau tidak bisa melarikan diri lagi Hah Yang benar Ini buktinya aku udah sampai sini Apakah kakak ingin bertarung denganku Ayo sini kak Jangan manggil Bantuan kayak gitu dong Pengecut banget kak Aku dirantai Oh my god Apa ini curang Aku dirantai Bebek tolong Bebek beker What Apa yang kau lakukan saudaraku Kata saudaraku Mantranya tidak dikalabrasi Untuk backpacker Oh tidak 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 Ini sangat salah Tapi Di satu sisi Aku kehilangan backpacker dong Gimana nih backpackerku Backpacker Backpackerku jadi besar Wah Gimana nih Backpackerku jadi besar Wih mantap Berarti Sekarang backpackerku Tidak beban nih guys Kukira kemarin beban Ya ampun Sekarang backpackerku Wah mantap Bisa lompat gak Ya malah cuma maju doang Twing 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 gitu doang guys Oke Oke kita gak bisa lompat Malah muter-muter gini guys Baling-baling bambu Baling-baling bambu Atau helikopter Helikopter Iya juga nih guys Oke nice lah guys Backpacker ternyata gak beban nih Melindungiku dari sihir jahat Terus sedara barennya mana nih Sama ratu lebahnya guys Dan aku harus ngapain sekarang nih Wah ini tempat sangat membingungkanku guys Ini aku harus kemana nih Ini ada lebah nih Gak nyerang aku kah Hah Kenapa lebahnya kok gitu guys Gak nyerang aku dong Waduh ini agak memusingkan guys Jalannya kenapa jadi kayak gini sih Kayak jalan di tembok kayak gini guys ya Kayak beginilah mungkin Sudut pandang cicak berjalan di tembok guys Memusingkan Lihat nih Aku nempel di atas Itu cairannya Di bawah itu harusnya kan guys Aku berjalan di atas nih Aku harus kemana nih Waduh ini mau musingkan sekali Aduh Terus kemana ya Jatuh kah Coba coba jatuh Cui Eh Kurang nyawaku ya ampun Ah nyesel aku jatuh Terus aku harus kemana Hmm Kalau aku punya feeling Kayaknya kita harus ke tempat sini nih guys Ini soalnya kayak Tempat gimana gitu Mencurigakan sekali yang ini nih guys Cuman cara kita kesana gimana ya Kita gak bisa lompat kan Cuma bisa maju Sama muter doang Oh ini lewat sini Oh yes Oh iya iya bener Kayaknya lewat sini nih guys Oke kita puterin Hmm Nice Kita ada nyawa disini guys Ini lebahnya Gampang buat dilawan ya Sini lebah Sini lebah Eh kok Dibilang gampang Tapi dia bisa nyenget juga guys Kok kira cika Kebal gitu Oke Seng Kita maju ke depan Maju ke depan Muter Aduh jatuh Oh kalau jatuh Ngulang disini Oh nice lah Gak perlu lagi ngulang ke awal ya Oke nice Nice cika Nah ini kita kesini nih Biar kita aman Nah kita puterin mungkin nih guys Nah hancur Cika menjadi lebih kuat nih guys ya Kalau baharen mana bisa menghancurkan ini kayaknya guys Oke nice Kita gak boleh jatuh guys Takutnya ngulang kesitu lagi dah Lumayan jauh nih guys Oke satu lagi Sini Hmm Hancur Ada lebah lagi Puterin Puterin Nah Oke ada darah Nah nyampe sini guys Itu udah darah lagi buat kita ambil Ini saudara bareng ngomong guys Baiklah Cika Saatnya untuk melawan diriku yang sebenarnya Wah gimana Wujud saudaraku yang sebenarnya guys Waktu itu Seingatku dulu guys Kalau aku seingatku Aku sama kakakku Ya gitulah Fun-fun gitu guys Oh judging Oh judging Makan Oh dading Oh dading Nyanyi Begitu Sulit Pokoknya gitulah guys Waduh Wah saudara bareng ngapain dia lempar kayak gitu Saudaraku Ini aku loh saudaraku Ayo sadarlah saudaraku Jika kita memukul bola Bola ungu itu kita bisa mengirimnya kembali kepadanya Oh Jadi kita pukulin Oke kita pukulin Hmm Mana kembalinya kok gak mau Pukul gini gimana Oh gak bisa dong Gak bisa dong Malah aku yang berkurang darahku No 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 Oke kita tunggu Puter Ya malah hancur dong guys Eh Oh bola itu kah Bola ungu itu kah Oke main Nice 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 Oke bola ungu Bola ungu Aduh darahku gini lagi Oh ini dia Eh Ngapain aku pencet Ah ya ampun Aduh Tidak Baren Ayo bangunlah Baren Demi masa depan yang lebih cerah bersama kakak Oh nice Baren melanjutkan perjalanan lagi guys Untuk mengalahkan Saudaranya dia Oke bersiaplah kau saudaraku Akan ku sadarkan kau kembali Waduh dia melompat-lompat seperti kata guys Eh Kakak pengecut banget menggunakan sihir-sihir gak jelas Sini One by one Sini kakak Ah Ah Aduh aku malah berkurang guys Aku udah deketin dia Bola ungu ya Bola ungu Oke bola ungu kita bisa mengirimnya kembali Kalau kita bisa memukulnya Oke tunggu bola ungu berarti guys Makasih Chika Wah ini Chika menjadi bestiku yang baik Aduh kok aku kena sih Aduh kena racunnya guys No Tapi untung aja aku kebal ya guys ya Oke keluarkan bola ungunya Ah nice Puter Ah 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 Oke dia berkurang guys Wih kok dia turun Kakak Oke kita by one Sini Ah 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 sini kau kakak Ah Ah Waduh kok aku berkurang sih Ah Oke Ah Waduh kok gak bisa nyerang dia sih Ah Dia cuma mundur doang guys Ah Atau kita jatuhin dia guys Oh iya jatuhin dia coba Jatuhin dia coba Hmm Ah Oke Oke kita gini Bentar 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 Ah Ah Aduh Aduh Ulang 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 Oke Kita ulangi lagi guys Melawan saudaraku Oke kita hancurin ini dulu Berarti ya sambil nunggu itu guys Oke Keluarkan kakak Keluarkan Nah Aduh Aduh gak pas lagi Oke ada darah Nice ya Oke kita berarti hancurin ini dulu Hmm Nice Sini kakak Nah Sekali doang udah gitu guys Hmm Akan ku jemplungin kau sekarang Hmm Ah Jatuh kau kakak What Dia bisa naik lagi Wah dia memang gelebah lagi Oh my god Dia bisa terbang What the Au Sakit kakak Ya ampun Ah mati kau kakak Oke Uh Dia sekarang lebih kuat guys Kalo dia terbang Buset Dia bener bener penyihir ya Wow 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 Kenceng banget Nah kena kau kakak Au wow wow Sabar 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 Oke kakak Sini kakak turun kakak Kenapa gitu mulu sih Ah Kena kau Wih Dipentalin dong guys Buset Ah kena kau Oke akhirnya dia turun juga Hmm Ah Aduh Oh my god Ayo Baren bangun Demi masa depan Sepertinya kita harus membunuh kakakku Ke jurang nih guys Ayo Baren bangun Oke ku coba lagi buat ngelawan dia guys Susah banget ya ampun Huh Kata ada yang komen di Ada yang komen kan guys Di Video-video kemarin ku bacakan Itu katanya yang Boss terakhir tuh yang ini guys Saudara Baren Wah Berarti kalau aku udah mengalahkan ini Nggak ada lagi ya berarti ya Musuh-musuh yang nanti bakal hadir guys Oke Kita hentikan semua kekacauan ini Ulahmu kakak Sini kau kakak Akan ku jatuhkan kau kakak Sini 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 Baling-baling bambu Baling-baling bambu Ini untuk semua Yang kau lakukan kakak Merubah Makhluk-makhluk lain menjadi jahat Gara-gara kakak Eh kok aku malah jatuh Ya ampun aku yang malah jatuh Ah kakak yang sarangnya jatuh Kakak yang jatuh sekarang Kakak yang jatuh sekarang Ah jatuh kau kakak Nice Nice-o Oke dia terbang ya Sini-sini Sini kau Sini kau Oke sekarang kakakku bisa terbang Dan dia menjadi lebih agresif guys Aduh kena madu ungu Ah kena kau kakak Ah Uh dipantulin Wih Aduh kena aku dong Ah kena kau kakak Aduh nyawa aku lagi satu Oke Kalau ini aku berhasil jatuhin Gimana nih guys Oke Wait-wait-wait Wait-wait-wait Sabar-sabar kita pancing dikit dulu Ah 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 Aduh Aduh terlalu terburu-buru Ku mencet B Wah susah juga lawan yang terakhir nih guys Oke akhirnya aku sampai sini guys Eh Kita jatuhkan dia lagi ya Oh Jatuh kau ke saudaraku Apakah ini bakal berakhir guys Ini jatuh yang kedua ini Ayo Demi masa depan Aku nanti bersama ayangku nanti Aku gak mau sama kakak lagi Karena kakak jahat Eh Jatuh saja kau kakak Ah oke Dia dah jatuh guys Oke Apa yang terjadi Oke apakah ini semua sudah berakhir Sarang lebah meledak Ratu lebah itu kemana ya Siapa nih Ini penjual tadi kah Atau ratu lebah Hah Ini maksudnya apa nih Dia ada mahkotanya Dan bisa ditanyain guys Wah berarti ini latu lebah dong Betulan Oke suaranya Ngit 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 Maafkan aku Karena telah melawanmu Beruangku sayang Aku bukan dirimu sendiri Di sana Karnel itu bertindak Di pikiranku Karnel Yang mana sih Karnel tuh guys Dari sana terlihat Karnel itu meledak Saat menabrak sarang lebah Bagaimana Tapi saudaramu Mungkin sudah berakhir Di tempat lain Saudaraku berakhir Di tempat lain Karnel tuh yang Kotak-kotak melayang Itu kah Sarang lebah Sudah tidak ada lagi Tapi sekarang Setelah aku bebas Aku akan menutup Pabrik madu ungu Dan mengembalikan Kedamaian di kerajaanku Oke Padahal kerajaan Dah damai-damai Malah saudaraku Egois banget Ingin menguasai Kerajaan ini guys Ingin menguasainya ya Ingin menjadi raja beruang Itu gak baik guys Jangan ditiru Saudaraku ini Nyet 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 Terima kasih telah Menyelamatkanku Baren Terima kasih telah Menyelamatkanku semuanya Mari berkumpul Di desa beruang Berkumpul di desa beruang Ayo kita festa Tanpa saudaraku Oke Bersama ayangku berarti Jangan bilang ratu ini Menjadi ayangku guys Ayang mulu dah Ayo kita festa Abis berpesta Kita ngeluarin emas Di toilet Hah Kita berpesta di tempat beruang Katanya kok malah gini Ini artinya kan Biasanya udah tamat Kayak gini nih guys Wah udah tamat kah Wah udah tamat nih guys Yang artinya Seorang Baren sudah menamatkannya Yeay Oke berarti udah jelas nih guys ya Penyebab madu ungu ini Ternyata bener Kata kalian Saudaranya Baren Hmm Gimana aku masih Penasaran nih guys Itu kenapa Saudaraku berwarna ungu guys Gara-gara dia memiliki Kekuatan warna ungu kah Kekuatan jahat Atau Saudaraku dirasukin Seseorang guys Nah itu masih Berteori kun ya Tapi kalau kata-kata Dia bilang Dia ingin menguasai Kerajaan guys Ibaratnya kayak egois Gitulah ya Thanks for playing Oke Wah menyenangkan si Main game ini guys Tapi kadang-kadang Gak pusing juga ya Sama puzzle nya guys Happy si ku main game ini Di Android Apalagi bisa dimainkin ya Oke ini apa nih Wah Wih Banyak Kertas warna warni Yang diterbangin nih guys Oh my god Net Netetet Wah kok jadi happy lagi Seperti warna main nih guys Lagi Net Beneran dong Lebah berada di Sini guys Wih semuanya muncul kah ini Liat nih ada lebah Ada kura-kura juga disitu Pingwin ada juga kah Gak ada ya Ini gimana nih Kok aku Gini Oh Aku hadir lagi disini guys Oh my god Wah Yuk kita berpesta Yuk kita Jaujingnya Ala Ala Jaujing Ini bapaknya juga seneng banget guys Wah Wah Baren langsung rebahan Di tanah guys Hah Capek Capek Baren lebahan di tanah Bapaknya happy banget dong Happy 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 Oke Semua berkumpul disini ya Tuh Ada pingwin Ada rusa Ada paneks Ratu lebah Sudara aku Udah meninggo ya Oke bangun Baren Kita coba Kesini mungkin ngobrol sama siapa gitu Mungkin ngobrol Oh gak ngobrol guys Kukira ngobrol gitu ya Oh ngobrol dong Oke udah tamat Gini doang kah tamatnya Wah Happy ending guys Yeay Aku seorang Baren Berhasil menyelamatkan Semua makhluk yang terkena Madu ungu guys ya Dan kita hentikan langsung Pemiliknya guys Yaitu saudaraku ya Oke Yang menjadi pertanyaan Carnel tuh berarti Yang balok-balok itu ya Kekuatan itu guys ya Hmm Berarti jelas nih guys Berarti semua makhluk ini Dikenain laser yang Hampir menyerangku tadi guys Itu penyebabnya Kenapa mereka semua Bisa dikendalikan ya Bentar loh Bentar Kita kan dah Dah tamat nih Kita bisa jelajahin ke tempat lain Gak seperti ke rumah ini Oh bisa dong guys Soalnya disini aku masih belum menemukan 3 stiker guys Nih masih kosong 3 stiker Dan di tempat lain juga Belum ngambil semua stikernya ya Sama beruang-beruang Yang tersembunyi guys Karena aku fokusnya Buat namatin doang guys Ternyata Oke Over thinking ku udah mulai hilang guys Karena aku udah mengetahui Ternyata saudara Baren Penyebab semua ini ya Wah ini Ceritanya cukup kompleks ya Ntar ku pikirin lagi guys Sepertinya ku bakal main lagi Entah itu di live streaming Atau gak di konten ya Untuk mengambil stiker Dan menyelamatkan Beruang-beruang Yang tersisa guys Jika kalian tahu lokasi stiker Dan beruangnya Coba komen di bawah nanti ya Yang pengen memberitahu Hmm Oh iya sama backroom guys Ntar ku mau coba backroom lah Ntar ku pikir lagi guys Antara di konten Atau gak di live streaming ya Sekarang kita tanya ini dulu Coba kita tanya ratu lebah guys Oh sama ya Kata-katanya Hidup ratu batrik Saya taruh sakutup guys Pingwin Tempat ini tidak memiliki salju Atau es Dan airnya cair Oke berarti Pingwin gak senang disini guys Maafkan aku Karena telah menyakiti orang-orang Kami hanya mengikuti perintah Oke ini bukan salahmu Lebah Aku tahu kamu dikendalikan Jadi itu bukan Gendakmu ya Kura-kura bilang Aku senang Aku bisa keluar dari tempurungku Dan datang ke pesta Keluar dari tempurung? Ini kamu bawa tempurung kan? Oke Panex Toko yang bagus Kata Panex guys Tikus mana tikus? Gak ada tikus Ini apa nih? Ratu batrik sangat besar Eh maksudku cantik Wah mau gombal nih guys Panex ini Ya tikus doang Yang gak hadir disini ya Atau mungkin gara-gara aku Belum menyelamatin itu kali Oh ini nih Ini mungkin Wah ini Panex lagi Aku tidak percaya ilmuwan ini Aku juga tidak mau percaya sama dia Aku Kalau kamu tahu aja Panex Aku dijebak Disuruh masuk ke bawah tanah Buat Buat menghentikan Eksperimen dia dong Tikus rasaksa itu guys Oh my god Aku mati berkali-kali disitu Tapi untung aja Dah lewat ya guys Masa-masa itu Oke lah guys Karena ini game Superbeard Adventure Sudah tamat Mungkin video kali ini Sampai sini dulu ya Makasih buat temen-temen Yang sudah mengikuti Video kali ini Sampai tamat guys Dan temen-temen yang juga Sudah memberitahu aku Di kolom komentar Terima kasih banget ya Wah ini Happy ending guys ya Semua Hewan hadir disini Kecuali tikus ya Cuma tikus kenapa Tidak hadir ya Oke lah semoga Temen-temen terhibur Dengan video kali ini Kalian apakah Sudah menamatkan Superbeard Adventure guys Coba komen nanti di bawah ya Sampai jumpa lagi Di next video Dadah Sekarang waktunya Tiduran lagi Baren Tiduran Oke Bye-bye temen-temen Aku mau berenang dulu Di air Aduh Chill dulu guys Oh iya Ayangku mana weh Ayang Ayang itu hanya halu Hah Halu Oh iya Aku baru sadar Oh iya ampun Gak ada ayang guys Saudara juga gak ada Oh my god Oh iya Cuma ada backpacker doang Yang ada di sisiku sekarang guys Yaudah lah Oke kita berlibur aja dah Oh iya